teman-teman saat ini kita sedang membersihkan bekas isolasi yang masih ada sisa-sisa isolasinya memang di dalam bekerja di bidang rosak ini kebanyakan jelimet dan jegungut jadi harus sabar mengerjai pekerjaan pekerjaan di rosak termasuk salah satunya menetel isolasi dari sisa isolasi listrik ini kalau sudah bersih seperti ini nanti masuknya ke dalam pelumpung atau bobin ini masih masih ada sisa-sisa solasinya yuk bisa dipakai nanti buat nyolasi kabel-kabel atau nyolasi lambeturah ya iso tuh sisa-sisa solasinya seperti ini ini kita beli seharga 1300 yus barengannya duplek karo perosokan lia-lianelah memang ya cukup mepet neng ya serah popos yang penting untuk barengan liane nah kalau duplek-duplek seperti ini kan langsung siap jual ini kardus-kardus yuk siap jual itu uskita tumpuk nanti nsak ton pokaro tengah ton seh untuk informasi duplek ini kita beli saat ini 1300 kardus yuk hampir 3000 mantap sekali harga kardus saat ini ini juga kemarin dapat kertas-kertas kertas ini hampir lima kental ada HPS buram ada juga majalah-majalah seperti ini pokoknya kertas ini cukup banter saat ini harganya juga tinggi sekali untuk kertas buram saat ini kita beli 2000 rupiah untuk kertas HPS ya kita beli hampir 3000 untuk HPS yang khusus kardus-kardus yang telah dipemeni buku-buku yang telah dipemeni oke teman-teman demikian informasi tentang harga rosak terkini terutama bidang kertas semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.